Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Oh jatuh cerita, satu ya, satu caranya adalah, jangan balesin-balesin cowok yang nge-DM di jam 11 malem ke atas, itu gak usah diladenin ya kayak gitu, yaudah lah, ngapain yang sopan itu ya, itu cowok yang nge-DM di jam-jam yang normal, bukan jam-jam malem, ya terus, Kok aku buka DMnya malem? Ya kan kamu, kalau buka DM kamu malem, tapi kan kamu nge-DM orang malem gak? Enggak sih, ayo jujur! Itu satu, yang kedua kalau lagi sedih ya, abis putus sama pacar ya, itu jangan buru-buru cari yang lain ya, karena itu kemungkinan kejeblosnya lebih gede. Tapi bukan nyangkatnya kalau cari yang baru, yang lebih baik bisa melupakan yang lama biar cepat ngomot. Nah, iya kadang-kadang jadi random. Yang ini aku ikutin, yang ini. Kadang-kadang jadi random, yang didapetnya asal ada aja gitu ya. Jadinya malah tambah salah gitu ya? Malah tambah salah, jadi santai-santai dulu, obati luka hati dulu, baru cari yang benar. Atau dicari ya, atau dicari, jadi kita dulu bebenah supaya kita dicari gitu. Oke, yang berikutnya adalah, lihat reputasinya. Jangan percaya kalau dia udah bilang, dulu aku buruknya gini, 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 buruknya. Aduh, bener kan tadi aku udah bimbang. Dengar kata Angel Elga, oke gitu aja. Oke dong, apakah percaya aku ini sekarang adalah fitnah atau fakta? Angel, fitnah atau fakta? Kalau salah satu alasan kamu menghapus foto-foto kamu sekarang, tinggal 27 postingan aja. Karena komen dan like di Instagram kamu itu sebenarnya bot. Jadi kalau foto-foto yang lama masih ada, bakal kelihatan perbedaan. Komen dan like yang dulu dan sekarang, fitnah atau fakta? Fitnah. Jahat banget loh. Itu julidnya jahat banget loh. Iya, iya, iya. Biar gak kita enggak banget. Jahat banget loh itu. Kamu apa sih? Kamu arsip sih? Aku arsip. Sekarang kalau misalnya aku gini loh, banyak loh artis itu sampai 13 dan sekian. Tapi komennya sekian-sekian. Padahal kalau aku mau naikin jadi 13 juga gampang kan? Iya, gampang sih. Tapi enggak lihat dong, aku dari tahun berapa tuh cuma 2,7. Aku ikutin aja naturalnya. Jadi gak beli ya? Aku hapus itu karena fotonya itu kebanyakan. Dan aku memang lagi... Fotonya kebanyakan atau fotonya kebanyakan yang kamu gak suka? Gak pengen kamu lihat lagi? Bukan, bukan. Masa gak suka sama diri sendiri? Karena menurut aku gini, aku pengen bikin yang lebih teratur aja. Karena kan aku lagi ada beberapa iklan kan di situ. Oh, supaya lebih rapi ya. Oke. Atta halilin tak vita atau fakta? Kamu dan Aurel adalah pasangan yang sebenarnya sering banget berantem karena hal-hal kecil. Karena sifat Aurel juga ya masih manja. Banyak maunya dan ya itu manja dan banyak maunya. Vita atau fakta? Tak? Sering berantem-berantem kecil manja gitu ya? Kayaknya normal sih orang-orang berantem ya. Gara-gara itu. Salah satunya tadi ya, gara-gara panas membaca DM Instagram. Mungkin, mungkin juga. Tapi yang lain mah, enggak lah kita mah baik-baik aja. Kamu sekarang lagi baik-baik aja kan sama Aurel? Aurel lagi istirahat di Instagram ini lagi baik-baik kan? Bukan karena kalian lagi ada apa-apa? Baik-baik, semua baik. Bener nih. Serius nih, tujuh. Baik. Atau aja kalau gak apa-apa. Kan kamu biasa kalau lagi berantem ya. Ya enggak. Maksa lagi berantem. Kayaknya jawabnya gini. Kenapa harus tuh seneng sih orang berantem? Seneng begitu ya? Bukan, abis kamu jawabnya. Soalnya jadi ratingnya tinggi gitu ya. Biar naik gitu acaranya. Iya karena jawabnya dia. Kayak ragu-ragu gitu kan. Ada yang disembunyikan. Bukan. Aku kalau bilang enggak juga pasti kan nama nyambungan masih ada berantem. Jangan-jangan dia punya komunitas netizen. Jangan dia yang komen kita. Jangan dia ketuanya. Dia ketuanya. Dia ketuanya. Apun-apun gosinya nyerik. Ini mamanya nih. Makanya. Sampai saya asik foto. Ini. Eh jangan memalihkan pembicaraan. Enggak apa-apa bener. Enggak apa-apa. Baik, aman. Aman ya, aman ya. Kapan kamu mau kesana lagi ketemu Orel lagi? Kapan? Soon ya. Soon. Abis aku kan ada beberapa. Masih ada beberapa kerjaan yang udah tanda tangan yang udah deal. Jadi aku harus. Oke baiklah. Enggak fitnah atau fakta? Kamu udah gak mau lagi disangkut pautin sama mantan-mantan kamu. Yang lagi rame pemberitaannya. Karena. Ya udah. Kamu takut nanti akhirnya berakhir tragis. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Yang bener ada. Kan manajer ku sekarang tuh lebih tertib. Dia sudah bilang. Fokus aja deh. Karena ada beberapa iklan yang harus saya pertanggung jawabkan soal image kan. Gitu kan. Dan kalau mereka kan mungkin. Bebas-bebas aja mau ngomong apa di media mau huru hara. Kalau saya memang punya trikat kontrak yang harus saya jaga. Kosmetik, fashion dan segala macem. Kan itu. Saya punya tanggung jawab gitu ya. Image nya harus tetap yang baik-baik aja. Nah jadi manajer ku udah bilang. Udah pokoknya gak usah ngomongin apa-apa deh. Kan sudah ada kuasa hukum. Pokoknya kamu tinggal nyanyi. Kerja ya sudah selesai. Gitu. Angel lagi. Kok Angel lagi pertanyaannya? Fitnah atau fakta? Bahwa proses renovasi rumah kamu dalam rangka mengubur ke nangan mantan itu. Banyak banget hambatannya. Salah satunya adalah karena lebih sering ditongkrongin sama wartawan. Daripada ditongkrongin tukar. Sama ngomong kan. Dicun hanya. Itu kayaknya gak di situ deh. Gak ada, gak ada. Iya, iya. Iya. Kan kebetulan saya juga ngebangunin buat mama juga di BSD. Nah pada saat lagi saya pindahin tukang di BSD itu. Jadi tukang itu pengennya fokusnya selesaiin dulu deh yang BSD baru balik kesini. Dan itu juga benar yang tadi kamu bilang. Karena gak boleh komen lagi apa-apa. Jadi kan kalau buka pagar nge-ngeng. Tukang saya kaget. Kok banyak kamera? Gitu. Nanti abis itu keluar dari sini juga banyak kamera. Akta halilintar? Fitnah atau fakta? Tak? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana tetap dirung di. Ada lagi ya. Ada lagi ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.